Taukah kamu? Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi kedua Vietnam. Halo teman-teman, kembali lagi di video soal dan pembahasan prediksi UNBK SMP 2020. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bagian kedua bersama saya, Septyani, dari Mitra Siswa. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, saya sarankan buat teman-teman silahkan download dulu soal latihan video ini pada bagian deskripsi. Kemudian teman-teman bisa kerjakan dan koreksi hasilnya lewat pembahasan di video ini. Oke, sekarang soal nomor 11. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut. Ya teman-teman, kalau nemu soal kayak gini, pola penyajian kedua teks, disuguhkan teks 1 dan teks 2, lebih baik teman-teman lihat dulu ke pilihan jawabannya. Sebenarnya yang dimaksud soal ini itu mengarah ke bagian apa? Ternyata disini diminta diawali oleh unsur. Apa, siapa, atau bagaimana. Itu yang menjadi fokus kita di kalimat utama karena mereka bilangnya diawali. Kita langsung coba baca di teks pertama ya. Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian atau Muhammad Rian Ardianto lolos ke babak kedua Shade Modi International Badminton Camp Championship 2018. Nah disini langsung ketahuan ya yang saya garisbawahi disini merupakan setokoh. Tokoh, berarti diawali oleh unsur siapa. Siapa, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Selanjutnya di teks yang kedua. Tekst kedua, meyatakan bahwa Kepercayaan diri pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto terdongkrak setelah mereka menjuarai Shade Modi International Badminton Championship di Lugnong. Dan seterusnya. Nah disini langsung kita tahu kalau ini menjelaskan tentang apa sih sebenarnya. Karena kan disini tertera kepercayaan diri pasangan ganda putra Indonesia. Berarti kan apa gitu. Kita langsung dapet nih untuk teks yang pertama. Yang siapa, diawali oleh unsur siapa. Dan teks yang kedua, diawali oleh unsur apa. Jawaban yang paling tepat adalah C. Ini C ya. Teks satu siapa, teks dua apa. Selanjutnya soal nomor 13. Makna kata menekuri dalam kutipan cerpen tersebut adalah kata menekuri. Nah kebetulan disini ternyata kata menekurinya dicetak tebal. Jadi kita bisa langsung melihat ke kata menekuri tersebut. Untuk mempercepat kita menjawab soal, gak perlu dibaca semua teksnya. Cukup dengan membaca kalimat sebelum dan sesudah yang terdapat kata menekuri ini. Kita baca. Tak ada yang menarik sehingga Ana tak beranjak. Dia tetap menekuri buku Pinocchio. Teriakan dan belak tawa dari tanah lapang terdengar cukup jelas. Tetapi gadis berumur 10 tahun itu bergeming. Jadi kata menekuri disini berarti dia menunduk. Kalau dalam KBBI sendiri kata menekuri itu memiliki arti menunduk. menunduk, lalu memandang ke bawah sambil memikirkan sesuatu. Jadi Ana disini sedang fokus terhadap bukunya. Sedang fokus membaca buku Pinocchionya. Jadi lebih tepatnya menekuri itu memandang ke bawah. Memandang ke bawah sambil memikirkan sesuatu. Ini kita bisa temukan di pilihan yang A. Memandang ke bawah sambil memikirkan sesuatu. Oke, sekarang soal nomor 14. Latar kejadian dalam kutipan cerpen tersebut adalah Jadi teman-teman harus tahu dulu kalau latar itu terbagi menjadi dua yaitu latar waktu dan latar tempat. Jadi yang mengindikasikan latar kalau kita menemukan suatu waktu, keterangan waktu ataupun mengindikasikan sebuah tempat. Coba kita baca di teksnya. Tiap kali ombak kesedihan mengancam, perahuku akan berlayar menahan laju gelombang yang datang berulang-ulang. Seperti sore itu, beberapa orang dengan helm proyek mendatangi lapangan merah, tempat kami biasa bermain bola. Gesas-gesus mengatakan di tanah ini nantinya akan dibangun sebuah pabrik pengolahan. Gerutu anak-anak lainnya terdengar mengema, bunyikan amarah di dada, inilah hiburan kecilku selain menangkap umang-umang dan mengumpulkan kerang. Jadi, di dalam cerpen ini kita langsung tahu kalau latar waktunya itu ditunjukkan oleh kalimat ini. Menyatakan waktu sore hari, sore itu. Lalu, untuk latar tempatnya itu diwakili oleh kalimat ini. Di kalimat yang sama, menyatakan bahwa lapangan merah, tempat kami biasa bermain bola. Jadi, latar kejadian dari kutipan cerpen di atas itu, lapangan merah dan sore hari. Kita dapat pilihan yang B. Lapangan merah untuk latar tempat dan pada sore hari untuk latar waktu. Oke, soal nomor 15. Watak tokoh ceri dalam kutipan tersebut adalah yang kita cari watak. Jadi, mau nggak mau kita harus baca dulu dialognya. Dialog dari cerpen berikut. Mimpi aja deh, kamu bisa menang. Tiba-tiba terdengar suara Sivia. Biarin aja, memangnya kamu juga yakin bisa menang. Huh, sombong, kata ceri. Mereka tidak memendulikan kata-kata Sivia dan berkonsentrasi membuat cheesecake. Selesai, teriak Sivia dan langsung memberikan kuenya kepada juri. Belum selesai kan? Kasian deh, ejek Sivia. Salah nih ye, sekarang kami sudah selesai dong. Balas ceri dan farah. Ceri hendak segera pulang, tiba-tiba para juri memberitahu bahwa pemenangnya akan diumumkan sekarang. Farah dan ceri langsung melihat pengumumannya. Hari ini, saya akan mengumumkan bahwa pemenang juara ketiga lomba memasak untuk remaja adalah Savana dan Safira. Juara kedua diraih Rima dan Roni dan juara pertama diraih farah dan ceri. Kemudian panitia memberikan hadiah kepada para pemenang. Siv, apa aku bilang? Jangan sombong dulu dong, balas farah. Sivia hanya bisa menyesal. Ceri dan farah maju ke atas podium untuk menerima uang serta hadiah lainnya. Farah, bagaimana kalau hadiahnya dibagi dua? Tanya ceri. Farah menganggup. Bagian ceri, dia belikan hadiah untuk ibunya. Oke, dari sini kita dapat intinya nih bahwa ternyata ada di kalimat paling bawah. Ceri membelikan hadiah untuk ibunya dengan menggunakan uang hasil menang lomba. Dari sini kita tahu kalau watak tokoh ceri disiplin, suka mengejek, peduli teman, sayang orang tua, jelas sayang orang tua ya. Karena sudah ada buktinya di dialog terakhir antara ceri dan farah. Ceri membelikan hadiah untuk ibunya menggunakan uang hasil memenangkan lomba. Oke, sekarang soal nomor 16. Di sini ada teks, fabel. Ini soalnya, nomor 16. Konflik cerita tersebut adalah yang ditanya adalah konflik. Nanti kita balik lagi ke teks. Kita harus membaca semuanya karena kita harus tahu alur dari ceritanya. Setelah pertemuannya dengan burung pengelana, Mentiling kembali menyampaikan niatnya untuk berkelana kepada kedua orang tuanya. Ia mencari waktu yang pas dan malam ini terasa sungguh tepat untuk melontarkan keinginan itu kembali. Ayah, ibu, kurasa sudah saatnya aku mencari kehidupan yang lebih baik, kata Mentiling. Aku akan pergi bertualang ke belahan dunia baru, mencari belantara yang aku impikan. Nah, bukankah sekarang kehidupan kita di hutan ini sudah cukup baik? Mengapa kau masih saja tidak puas? Bagaimana kalau tempat itu ternyata jauh lebih buruk daripada hutan ini? Tanya ayahnya. Jangan pergi, anakku. Ibu takut terjadi hal-hal buruk kepadamu. Jangan pergi. Di luar sana ada banyak hewan buas. Kamu sebaiknya tinggal di sini saja, kata Ibu Mentilin. Ibu, ayah, jika kalian khawatir akan keselamatanku, seharusnya kalian ikut menemati ku pergi, dengan begitu kalian bisa melindungi ku di perjalanan. Lagipula, bukankah dahulu kalian pernah berjanji padaku jika aku sudah cukup besar, kita akan melakukan perjalanan jauh? Maafna, ibu dan ayahmu ini sudah cukup tua. Kami sekarang tak sanggup melakukan perjalanan sejauh itu, kata ayah Mentilin. Kalau begitu, biarkanlah aku melakukan perjalananku sendiri. Restuilah kepergianku, jika berjodoh panjang, aku akan kembali pulang menemui kalian. Mentilin memohon sekali lagi. Jadi di sini kita tahu nih, bahwa mulai terjadi konflik adalah ketika Mentilin memutuskan untuk bertualang, kebelahan dunia baru, namun kedua orang tuanya tidak merestui kepergiannya, menolak kepergiannya. Mungkin itu mulailah terjadi konflik, adanya penolakan atas kepergian Mentilin. Kita coba cek di sini, apakah ada yang sesuai? Untuk pilihan A, Mentilin ingin bertualang ke dunia luar. Ia merupakan awal mulai dari terjadinya konflik. Yang B, Mentilin ingin pergi bertualang seorang diri. Tidak ya, karena di slide tadi dijelaskan bahwa Mentilin juga meminta untuk ayah dan ibunya ikut berpetualang bersama Mentilin untuk melindunginya di perjalanan. Tetapi kedua orang tuanya tidak bisa. Untuk pilihan C, Mentilin ingin mengikuti temannya bertualang. Tidak ya. Dan yang D, Mentilin ingin orang tuanya ikut pindah ke kota. Ini juga bukan jawabannya, jadi jawabannya tetap yang A, Mentilin ingin bertualang ke dunia luar. Terlalu konflik dari cerita pendek tersebut. Oke, sekarang nomor 17. jadi ternyata teks tadi itu untuk soal nomor 16 dan 17. Dan pertanyaannya nilai moral yang terdapat pada fabel tersebut adalah nilai moral berarti nilainlah yang bisa kita pelajari, kita ambil pengalaman dari kejadian sebelumnya. Oke, disini yang pertama jadilah orang yang setia kawan. Setia kawan, apakah teks fabel tadi menggambarkan tentang kesetia kawanan antara mentilin dengan temannya? Tidak ya, tidak ada penjelasan terkait ini. Yang kedua, yang B, jadilah orang yang berani bertualang. Oke, berani bertualang. Kita keep dulu jawabannya, kita bandingkan dengan jawaban yang lain. Yang C, jadilah anak yang patuh pada orang tua. Jadilah anak yang patuh pada orang tua. mungkin ini juga bisa tepat untuk mentilin karena posisinya konflik itu terjadi ketika mentilin pergi, konflik terjadi ketika mentilin pergi bertualang, kemudian kedua orang tuanya melarang, namun mentilin masih tetap mengikuti keinginannya untuk pergi. Jadi, ada nilai moral bahwa sebaiknya kita mematuhi mematuhi kedua orang tua. Dan yang D, jadilah anak yang melindungi orang tua. Oke, ini tidak kita temukan di dalam teks. Jadi, yang jawaban paling tepat adalah antara B dan C yaitu yang D, lebih ke nilai moral. Nilai moral berarti hubungannya terkait dengan orang lain. Jadilah anak yang patuh pada orang tua. bagaimana kita bersikap di situ. Berarti ini yang paling tepat. Oke, sekarang soal nomor 18. Ini masih tentang kutipan cerpen dan pertanyaannya amanat yang dapat dipetik dari kutipan cerpen tersebut adalah kita baca dulu cerpennya. Aku membuka penutup sarapanku yang ditutupi selai koran. Mataku menatap tajam pada tulisan di koran yang berminyak itu. Kutemukan tulisan yang sangat menarik. Pendaftaran mahasiswa calon dokter. Sontak aku pun membaca iklan tersebut dengan teliti. Tanpa terasa, aku sangat bahagia membacanya. Entah kenapa aku rasa ini merupakan kesempatanku mewujudkan mimpi tersebut. Aku simpan koran kecil itu di dalam buku harian biruku. Suatu saat, Pak Adi atasanku menemui ku dan menyuruhku ke rumahnya sepulang kerja. Aku bertanya-tanya, sebenarnya ada apa? Mungkin aku mendapat surat dari ibu atau aku akan dipecat. Ada apa ya, Pak? Kenapa Bapak memanggil saya? Tanya ku gugup. Begini, Leni, apa ini milikmu? Tanya Pak Adi sambil memperlihatkan buku kecil berwarna biru. iya Pak, jawabku. Semakin gugup karena penuh tanya mengapa buku harianku bisa berada di tangan Pak Adi. Kemarin Bapak menemukannya di ruang sarapan dan Bapak menemukan namamu di sana. Bapak berniat mengembalikannya sekarang. Jelas Pak Adi. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin kemarin saya lupa membawanya. Oh ya, maafkan Bapak kalau Bapak lancang membaca buku harianmu. Bapak sangat penasaran dengan isinya. Ujar Pak Adi yang membuatku makin kaget. Tidak apa-apa Pak, jawabku singkat. Begini Len, selain ingin mengembalikan bukumu yang ketinggalan, Bapak juga ingin membicarakan sesuatu, jelas Pak Adi kepadaku. Bapak sempat membaca mimpimu ingin menjadi dokter. Bapak juga membaca koran kecil yang kau simpan dan semua kekhawatiranmu Len. Bapak ingin kamu ikut mendaftar untuk itu. Masalah uang, kamu tidak usah khawatir, biar Bapak yang mengurusnya. Masalah ayahmu juga akan Bapak urus secepatnya. Yang penting, kamu besok harus mendaftar Len, ujar Pak Adi yang membuatku tak lagi mampu berkata-kata. Aku terasa bermimpi saat itu, hanya kata-kata terima kasih yang aku ucapkan bertubi-tubi kepada Pak Adi. Mungkin Tuhan menjawab doa-doaku selama ini melalui Pak Adi. Terima kasih ya Tuhan. Oke, dari cerita disini kita tahu bahwa tokoh Len yang memimpikan untuk menjadi seorang dokter akan diwujudkan melalui Pak Adi. Dan disini Len sangat merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas dikabukkan doa-doanya selama ini. Jadi amanat yang bisa kita ambil dari cerpen disini. Kalau kita lihat dari tilihan yang A, jangan mendahulukan kepentingan pribadi kita. Oh, ini jelas bukan ya? Amanat berarti kan harusnya sesuatu yang bisa disampaikan dari cerpen tersebut untuk membacanya nilai-nilai baik. Yang B, jangan meminta-minta sesuatu yang bukan hak kita. Ini jelas bukan juga. Yang C, jangan berhenti berharap berdoa kepada Tuhan. Nah, ini bisa kita pakai karena ini sangat menggambarkan sikap Lenny di dalam cerpen tersebut. Dan yang D, jangan berhenti berusaha mendapatkan pekerjaan impian. Oke, jadi jawaban yang paling tempat itu yang C, sesuai dengan kalimat yang terakhir, hanya kata terima kasih yang aku ucapkan bertubi-tubi kepada Pak Adi. Mungkin Tuhan menjawab doa-doa aku selama ini melalui Pak Adi. Terima kasih ya Tuhan. Soal nomor 19, sudut pandang yang dipakai dalam ketipan cerpen tersebut adalah oke, kita baca dulu cerpennya. Dengan perawakan yang kurus, sebenarnya guru Kohar akan lebih cocok menggunakan kacamata yang berbatang tipis. Ia akan terlihat lebih kekinian. Apalagi, harga batang kacamata saat ini banyak yang murah. Tapi, ia tetap setia dengan kacamatanya. Guru Kohar adalah guru sejarahku, seseorang yang telah berumur lebih dari setengah abad. Sosoknya sederhana. Ia berangkat ke sekolah menggunakan motor jadul hitam. Satu hal yang selalu lekat dengannya, kacamata. Oke, sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama. Orang pertama. Ini biasanya digambarkan dengan pembawaan aku. Aku sebagai penceritanya. Jadi, aku adalah seorang pembaca buku sejati. Misalkan, seperti itu. Berarti sudut pandangnya orang pertama. Lalu, kalau sudut pandang orang ketiga, biasanya tokohnya itu langsung menyebutkan nama tokoh. Nama tokoh. Jadi, tanpa ada penyebutan kata aku. Nama tokoh. Nah, kalau di sini kita lihat, tokoh yang menceritakan cerita ini menempatkan dirinya sebagai seorang aku. Dari kata ini, guru sejarahku. Guru Kohar adalah guru sejarahku. Itu di situ menggambarkan bahwa pada cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Orang pertama sebagai apa? Kita lihat di sini. Kalau orang pertama itu menceritakan dirinya, maka orang pertama sebagai pelaku utama. Tapi, kalau orang pertama ini menceritakan tentang tokoh lain, maka orang pertama berlaku sebagai pelaku sampingan. Begitu. Di cerpen ini, tokoh aku sedang menceritakan tentang guru Kohar sebagai gurunya. Jadi, posisinya sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Nah, kita bisa lihat di pilihan yang B. Sudut pandang orang pertama sebagai aku tadi sebagai pelaku sampingan yang menceritakan tentang guru Kohar. Soal nomor 20, cermati kutipan cerpen berikut. Aku kembali terhenti melihat tulisan besar yang mencolok. Sepuluh mimpi besarku. Kutelusuri dari nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan tepat di nomor sepuluh. Aku kembali tercenung. Mimpi yang selama ini selalu menjadi persoalan hidupku, mimpi yang membuatku tidak lagi percaya pada keluarga. Ya, meskipun semua orang, termasuk keluarga ku, meramehkan mimpiku menjadi seorang dokter. Aku tetap berusaha sekuat tenaga untuk meraih impian tersebut. Kayak bukti tokoh aku, seorang yang gigih memperjuangkan mimpi ditunjukkan kalimat berangka yang dijelas dari kalimat nomor empat ini sangat menggambarkan bahwa aku di sini memperjuangkan mimpinya sebagai seorang dokter. Ya, meskipun semua orang, termasuk keluarga ku, meremehkan impian, meremehkan mimpiku menjadi seorang dokter, aku tetap berusaha sekuat tenaga untuk meraih impian tersebut. Nah, ini jelas ya. Jadi, kalimat yang nomor empat ini yang menggambarkan kegigihan tokoh aku dari cerpen di atas. kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe. Jangan lupa mendonton video-video lainnya. Mitra Siswa, dare to dream, grab the future. Terima kasih.